Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, terima kasih yang masih bersama kami Masya Allah kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga Ini tema ini gak boleh dilewatkan harus disimak benar-benar ya Karena kita akan membahas tentang adab suami istri dalam pernikahan Biasanya adab itu terjaga awal-awal aja nikah benar bu Habis itu udah lima tahun, enam tahun mulai gak ada adab Dan langsung aja kita akan sikapi tema kita yang ketiga Adab suami istri dalam pernikahan bersama guru kita yang dimulakan Allah SWT Al-Ustadz Adi MM Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanal Maliki Al-Qudus Subhanal Maliki Al-Qudus Subhanal Maliki Al-Qudus Subhanal-Mulki Wal-Malakut Subhanal-Dil-Izzati Wal-Azumati Wal-Haybati Wal-Qudrati Wasultan Al-Kamal, Al-Jamal, Al-Jalal, Al-Kibriyai, Al-Jabrut, Subuhun Quddusun Rabbuna, Warabbul Malaikati, Warruh semuanya, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim, wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim. Habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Semuanya, Allahumma angtas salam, wa minkas salam, wa ilaika yaudu salam, Fahayina rabbana bis salam, wa adakhilna al jannata darussalam. Tabarokta rabbana wa ta'alayta. Ya dal jalali wal ikram. Amin, amin ya Allah, ya Rabbul Alamin. Yang saya muliakan para alimil ulama, para guru-guru tercinta, lebih khusus Bang Ali, yang sangat ganteng sekali pagi hari ini, luar biasa. Ganteng sekali, Bu, ya Bang Ali hari ini. Para pemirsa cahaya hati Indonesia, baik yang di rumah maupun yang ada di masjid ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah panjangkan umurnya. Allah berkahi rizkinya. Allah kabulkan semua cita-citanya. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbul Alamin. Bapak ibu yang saya muliakan, Bang Ali yang saya hormati, berbicara rumah tangga ini Masya Allah Bang Ali. Sebetulnya saya malu Bang Ali ini. Kenapa malu saya? Di depan saya senior semua ini. Beliau-beliau ini sudah lebih lama berumah tangganya daripada Zaya. Otomatis lebih faham bagaimana cara berumah tangga. Namun selepas dari itu semua saya disini mencoba untuk berbagi sedikit ilmu yang saya pelajari waktu dulu di pesantren. Jadi berkaitan dengan adab suami istri dalam pernikahan, tidak ada lagi contoh yang paling sempurna, kecuali contoh dari Rasulullah SAW. Betul enggak, Bu? Betul. Enggak ada lagi, Pak, contoh rumah tangga yang sempurna, kecuali rumah tangganya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasul, Apa yang Rasulullah SAW lakukan, ucapkan, dan amalkan semuanya atas wahyu dari Allah SWT. Begitu juga dalam rumah tangga, Bu. Mohon maaf, berbicara masalah air berumah tangga, saya ada cerita, Bu. Mau dengerin cerita ini? Siap dengerin? Enggak akan ngantuk? Dua jam loh ceritanya. Oh siap, saya yang capek Bang Ali. Oke. Ini ceritanya singkat, Ibu Bapak di sini semua. Mohon maaf. Ceritanya Siti Aisyah, itu bikin teh manis untuk Rasulullah. Tapi ketika dibikin, yang dimasukkan ke gelas itu bukan gula, Bu. Tapi apa? Garam. Coba bayangin. Rasul pulang ke rumah, capek dan sebagainya, ketika Rasulullah minum air itu. Apakah Rasul malah? Apakah Rasul naik darah? Tidak. Rasulullah dengan senyum, bilang seperti ini kurang lebih, Duhai Aisyah, hari ini aku sangat menikmati minuman ini. Biasanya kita berbagi minuman Bang Ali. Mohon maaf, kali ini aku akan habiskan air minum ini. Bayangkan Bang Ali. Saking luar biasanya Rasulullah, menutupi air istrinya sendiri, di depan istrinya. Itulah Rasulullah. Siti Aisyah kan aneh, biasanya kan berbagi. Kenapa hari ini kok gak berbagi Bang Ali gitu? Direbutlah air itu oleh Siti Aisyah. Diminumlah air itu. Dan di situ Siti Aisyah baru menyadari kesalahannya. Ternyata yang dimasukkan adalah garam Bang Ali bukan gula. Lalu apa yang Siti Aisyah lakukan? Bersimpuh di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ternyata yang aku masukkan itu bukan gula tapi garam. Tapi ahlakmu sangat mulia ya Rasulullah. Kau tidak memarahiku. Apa kata Rasulullah? Tidak apa-apa Aisyah. Kebaikanmu lebih banyak kepadaku daripada kesalahanmu yang ini. Coba ibu bayangkan. Ibu pulang ke rumah nih. Sebuah ibu pulang kerja. Ibu ngasih kopi yang dimasukin itu garam. Diminum sama bapak. Kira-kira gimana pak? Kira-kira gimana? Pasti minum. Wah! Kamu mau rajin saya? Masya Allah. Berbeda dengan kita Masya Allah. Itulah Rasulullah. Pandai menutup aib istrinya sendiri. Bahkan kata, diriwetkan dari ibu kota dah, riwet hadis Ahmad. Ketika kita, na'udzubillahiminzali, membuka aib pasangan kita Bang Ali. Maka di akhirat, dia akan diikat oleh ular yang sangat besar. Ini Bang Ali mohon maaf. Kita sekarang kan jaman milenial ya. Jaman milenial. Semua serba di HP, betul? Status, betul enggak? Kalau jaman dulu, ketika suami sakit itu diurus, sama istrinya sampai sembuh. Kalau jaman sekarang, suami sakit dipoto. Bang Ali. Di-share ke tetangga. Mohon doanya. Suami saya muntaber. Masya Allah. Bukannya dia doain, meladih ser ke tetangga. Masya Allah. Jaman dulu, waktu bangun tidur, mohon maaf ibu-ibu semua. Bangun tidur, biasanya kita ngapain? Baca doa. Betul tidak? Kalau sekarang bangun tidur, kita ngapain? Bangun tidur. Langsung kita ke HP kan Bang Ali. Langsung bangun jam 3 pagi. Update status Bang Ali. Alhamdulillah, bisa bangun di sepertiga malam, Otewe tahajud. Otewe tahajud. Masya Allah, Otewe tahajud. Di komen Bang Ali sama teman tetangganya. Bu, yang benar. Ibu lagi tahajud, dia saya lagi ruku. Masya Allah, lagi ruku dia. Masya Allah. Nih, artinya apa? Bahwa yang kita upload itu, jangan sembarang. Apalagi aib rumah tangga. Mohon maaf. Jangan sembarang di upload. Bahkan dalam agama Islam diajarkan. Jangankan orang lain, mertua sendiri pun, jangan sampai tahu, aib rumah tangga kita. Bagaimana solusinya? solusinya tiada lain adalah, harus saling memahami tugas diantara kita masing-masing. Bapak sebagai pemimpin rumah tangga, berlakulah bijak kepada istri-istri Bapak. Begitu juga ibu, sebagai ibu rumah tangga, berlakulah bijak terhadap suami. Karena kata Nabi, tidak ada lagi perhiasan yang paling indah di dunia ini. Kecuali, istri, soli. Apa cirinya? Yang pertama, inna zerta ilaiha sarrotka. Isi solat itu kalau dipandang, nyenengin suami. Pak, nyenengin gak ini ibu? Kalau dipandang. Nyenengin? Kalau awal bulan nyenengin gitu ya. Asya Allah. Yang kedua, wain amartaha ato atska, ketika diperintah taat, selama bukan maksiat kepada Allah. Dan yang ketiga, wain ghibta anha hafidhats farjaha wa malaha. Ketika suami gak ada, dia pandai menjaga harta suami. Nah disini banyak yang gak kuat bu. Kenapa saya bilang begitu? Ibu nyuci. Nemu tuh yang warna biru. Kira-kira dikasih gak ke suami? Kira-kira dikasih gak? Ibu lagi nyuci, kata suami. Ma, lihat uang gak di celana? Gua tahu. Ingat, istri yang salihah adalah istri yang pandai menjaga diri dan harta suami. Nah baru kalau sudah sering menghormati seperti ini, akan timbulah adab yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Rasul pulang kerja, dielapin tuh bu. Apanya tuh pipinya sama siapa? Siti Aisyah. Bapak gitu gak? Aduk basah nih. Aduknya. Asya Allah. Ya jadi hati-hati ibu-ibu semua. Kita sama-sama jaga rumah tangga kita. Bagaimana kalau misalkan sudah sama-sama tidak cocok. Gitu Bang Ali ya. Sekarang lagi tinggi nih. Bagaimana? Islam memang membolehkan. Tetapi selama ada cara lain untuk mediasi. Kenapa tidak kita lakukan? Di antaranya adalah kita sama-sama intropeksi diri. Manusia itu gak ada yang sempurna. Betul gak Bang? Gak ada yang sempurna. Kalau kita mencintai kesempurnaan, kita mencintai kelebihannya. Pasti itu di pikiran kita tuh kayak gimana kembali? Suami usaha itu begini, begini, begini. Kalau lebihnya, kalau kurangnya? Nah ini. Jadi belajarlah mencintai kekurangan pasangan kita. Gak ada bu yang sempurna di dunia ini. Ya dulu kita cantik sekarang. Masya Allah. Dulu kan kalau pakai bedak enak. Dulu itu Bang Ali, kalau sekarang bergelombang gitu. Masya Allah. cintai kekurangannya. Begitu juga suami ibu. Dulu ganteng, rebutan tetangga kan. Masya Allah. Sekarang bagaimana? Sama gitu ya. Cintai kekurangannya. Maka insya Allah tidak akan terjadi lagi yang namanya perceraian. Karena kita bijak dalam menerima kekurangan pasangan kita. Jadi hadirin wahzirur rahimakumullah adab suami kepada istri. Istri kepada suami diantaranya adalah yang pertama kita sama-sama harus tahu kewajiban sebagai suami dan istri. Singkat saja suami menjadi pemimpin maka bertanggung jawablah sebagai suami. Dan ibu sebagai yang dipimpin maka bertanggung jawablah sebagai makmumnya suami. Anak-anak adalah buah hati kita yang harus kita jaga. Jangan sampai menjadi korban karena percayaan kedua orang tuanya. Banyak yang broken home Bang Ali. Kenapa? Karena korban dari kedua orang tuanya yang berpisah. Oleh karena itu mari kita sama-sama jaga rumah tangga kita biar menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Caranya bagaimana? Tiruklah rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segah kekurangan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih guruk yang dimuliakan Allah SWT. Al-Ustaz Adi M.M. Masya Allah ya. Semoga keluarga kita terus terjaga dan seterusnya menjadikan keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Barokah keluarganya. Amin ya Rabbul Alamin. Dan baik jamaah yang dimulakan Allah SWT. Insya Allah sesaat lagi kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.